Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Coba menutup dan dengan gerak dada dari Matius Patu A count goal dari Borneo FC Mampu dari Lili Pali Cepat bola diarahkan kepada Matius Patu Matius Patu coba menembak Masih dihadang Lili Pali Terence Puhiri di tiang kedua Terjadi Belum set dengan baik pertahanan dari pendekar Cisa dari dengan leparan ke dalam cepat dari Biarkan begitu saja Terence Puhiri Matius Patu Oh hampir saja masih dalam penguasannya Muhammad Sihran Lagi-lagi pemirsa Belum kelar Mereka bermain sangat matang Bertubi-tubi mendapatkan puluhan Dan langsung melepaskan tembakan keras kali dari Sihran Dan Bali Syuting keras lagi dari Leo Guntara Meskipun ya Meskipun sepertinya menyentuh sentuhan Akhirnya sebenarnya Diego Michels Ya tipis saja mensentuh tapi Kita lihat apakah ofisial mencatat gol ini Sebagai yang dicetak oleh Leo Guntara Atau Diego Michels Sudah dilakukan oleh Kehirose Sundulan Masuk pemirsa Ditepis Alam tangan-alam kita lihat Dan ya terlepas dari antisipasi Awan Seto Kita lihat lagi Oh lepas dari kawan Reza rupanya Adi Harjito mampu Menceploskan bola Oh baik sekali Terence Terence Puhiri Melakukan kombinasi permainan kali ini Kita melihat Fajar memberikan bola Kepada Bustos Bustos Dorong bola tersebut Kepada Terence Puhiri Terence Puhiri Salah satu pemain yang telah banyak memberikan asis Kali ini memberikan asis yang keempat Dan ada patuh di piang jauh Yang kita melihat lepas kawalan dari Farudin Ini yang kita tunggu-tunggu duel Antara dua pemain ini Dia lepas kawalan Mitor Itu dia Dia berhasil Jonathan Bustos Kendangan melengkung dari Jonathan Bustos Oh goooool Kakinya tapi juga dengan kepalanya Umpan yang akurat dari Bustos Umpan melengkung Umpan yang menemukan Kepala dari Matus Pato Dan Pato Tinggal melakukan placing header Ke tiang jauh ya kita melihat Yang dekat Ya yang dekat Ya berada di tiang jauh Kemudian sendulan placing Bisa menjebol gaung dari Miswar Miswar sudah membaca Tapi bola memantul Pantulan tersebut yang membuat Miswar sulit Itu dia Bisa menepis bola Sekarang bola dikonsi lagi oleh Bustos Sirah nama rullu Ke tiang jauh Bahaya kembali Dan luar biasa Membiasa Sukar dipercaya Itulah kata yang bisa saya beri Dan juga ini gol ketiga Lagi-lagi Ada dua pemain yang terlibat Bustos Memberikan bola kepada Sihran Sihran yang sebelumnya mendapatkan peluang Tapi gagal mencetak gol Mengangkat bola kepada Pato Sambil terbang Tadi dia melakukan koneksi Dari Umpan yang dilepaskan Sihran Mengingatkan kita kepada Gaya Zlatan Ibrahimovic Pemain putri itu Oh Masuk Pemirsa Goooool Kita lihat serangan Sesi yang begitu yakin dari Lili Pali Membuat koneksi Penggul Satu doi Atas Sesi yang sebarang Fantastik ya Sangat cepat sekali prosesnya Kita lihat ya Quick kick win sepertinya Dan Andi Harjito ketat melihat Ada pergerakan Stefano Dan Menyus Oh berbahaya Pemirsa Hardianto Masih bisa menang Tadi lagi-lagi Jonathan Bustos Oh Bikir kaget kita semua Pemirsa Jonathan Bustos Lewat semua kontrol yang sangat baik tadi Dan langsung Melepaskan Panjangan Tembakan keras Dari luar kotak Dan mengarah Tidak bisa dicegal oleh Wahyutri Lihat Bikir Jonathan Bustos Berbahaya Oh Goool Justru mampu Dimaksimalkan Luar biasa Kalimera Agung Prastion Dan mampu Sekaligus juga Membuat Borneo FC Semakin jauh Meninggalkan Borneo FC Untuk Bisa mencetak gol Sama-sama kita Lele Palen Udah Udah bisa ditepis Tapi bola tetap masuk ke gawang Sehingga kembali Kembali Borneo Unggul Melebarkan jarak Lagi menjadi 2 gol 4-2 Fantastis kita lihat Bagaimana pressing Yang begitu Pantani Oh Hampir saja kita lihat Bagaimana Borneo Bermain dengan 10 pemain Dan kita ada sehutan Oh Goal Dengan kaki kirinya Pemirsa Kita lihat Pressing yang luar biasa Boom Masuk Tidak bisa diantisipasi Tadi oleh Mohawad Rido 1-0 Borneo Unggul Iya Bagaimana Kemampuan dari Andi Harjito Saat melakukan Cutting inside Si melihat posisi pemain Rekan Dan kali ini Oh Apa yang terjadi Kali ini Borneo Setas Bali United 2-1 Kita lihat Subri Iya Terlambat ya Bagaimana umpan Tengangan crossing yang bagus Tengangan sepak foto yang bagus Dari Lili Pali Riki Fajri terlambat Untuk mengantisipasi Luang Jonathan Bustos disana Bustos Sikat Masuk Pemirsa Rido tidak mampu Untuk mengantisipasi Bustos Mengambil keunggulan Untuk Borneo Terkecoh Gerakan dari Rido Mana bola Mengarah ke kiri gawang Dan Rido bergerak ke kanan Iya 3-1 Kita lihat Everton Oh Bisa direbut lagi Hendro Siswanto Umpan diagonal Berbahaya ini Lili Pali Masih Lili Pali Lili Pali Wow Go Atodem langsung-langsung Tapi ada space Yang terbuka Kita lihat bagaimana Posisi dia lihat Tokang Manyus Memang ditolongin Oleh ground Yang bagaimana Bola pantolnya Tidak bisa dikendalikan Dengan begitu baik Tidak bisa dijangkau oleh Reza Tapi inilah Effort yang kita Balik daripada Bustos Kita lihat Baik sekali Ada malis Ada malis Goal Pergantian pemain Yang memberikan Hasil yang positif Karena Adam Alis Melakukan pergerakan Dari tengah Tidak dari Ving Ketika dia mendapatkan Bola dari Bustos Ini dia Kita tidak melihat Ada pressing yang diberikan Sehingga dia bisa syuting langsung Dan tampaknya terkena Salah satu pemain Dari Kediri Sehingga bola berubara Tampaknya terkena Tapi tidak diberikan Umpan secara akurat Kembali lagi Sebuah berbahaya Peluang berbahaya Pelusia Rifat Marasabesi Dan Matius Panto Masih Matius Panto Sikap Kemudian bola liar Disabar oleh Jonathan Bustos Iya Betul Masuk Masuk Sebelumnya Bustos Juga melepaskan Kendangan yang keras Dari tepi kotak penalti Tapi melenceng Kali ini Zona pertahanan Dari Persebahaya Umpan panjang Dari Agung Pras Matius Pato Lewat di Hernando Ari Matius Pato Yang menjadi 13 Dan goal pembuka Yang sangat didambah oleh tim tamu Mampu disanjikan Oleh bintang mereka Matius Pato Satu finishing Luang tandukan Goal bagi Pasut etam Sundulan tajam Kapten mereka Lepas begitu saja Agung Prasetil Bisa melompat tinggi Menyambut bola Yang ditawarkan oleh Stefano Lilipali Dan tanpa ampun Sang kapten Mampu menjadi pahlawan Menyamakan kedudukan Terobosan lagi kita lihat Berbahaya Masih coba dikejar oleh Lilipali Lilipali kirimkan Umpan lagi Dan Dan Goal Sehingga masuk Kita lihat sekali lagi Bagaimana sebuah syuting yang Terlalu melebar Tapi masih bisa dikejar oleh Lilipali Lilipali memberikan sebuah umpan Terlepas Kemudian Syihran Mampu menyamakan kedudukan Menjadi satu-satu Lilipali melihat ada Syihran di tengah Sehingga dia mengarahkan bola kepada Syihran Dan Jan Luka Justru tidak bisa Menang ke bola ya Lewat dari Jan Luka Kita Satu pemain Sangat sukses Di Sebab Pulai Indonesia Bersia 33 tahun kali ini Fano Lilipali Fano Lilipali Dan gool JKA Pojok kanan atas Dari Fano Lilipali Gol kelimanya musim ini Untuk Borneo FC Iya Eksekusi yang dilakukan dengan aman Oleh Fano Dia melakukan tendangan Yang keras Tinggi Senio dan sementara Kemaludin juga masuk Lagi Betul Langsung digas Rendra ya Di awal lupa kedua ini Borneo tidak mau Membuang-buang waktu Oh Kali ini cuma diarahkan pada Pato Dan sekarang ada tendangan Yang cuma dimiliki Masih bisa Ada balik Dan ada sebuah tendangan yang berhasil Eksekusi yang baik Oleh Ada malis Dalam Menjual mentalitinya Iya Seperti kita bilang tadi Borneo langsung gas Memanfaatkan Kesempatan di babak kedua ini Di awal babak kedua ini Dan tidak sampai Satu menit Hasilnya terlihat Pergerakan yang baik Dari Bustos Tendangan yang keras Menyulitkan Lampung tadi dari Matius Patu Mencari Lili Pali Ada ruang untuk menembak Dari Stefano Lili Pali Untuk membawa Borneo Unggul 1-0 Iya fantastis ya Kita lihat Inilah skill Dan juga kualitas Orang Lili Pali ya Dia dalam lokal syuting Langsung dari kotak penalti Maknyus Luar biasa Dengan kekuatan terbaik Kaki kanannya Dia melepaskan roket Yang tidak bisa dijangkau oleh Aditya Harlan Kita lihat ya Dia memilih untuk mencoba Lokal syuting dari Luar kotak penalti Dan cukup baik hasilnya Siarak 4 gol Dari David Da Silva Bisakah Patu mencetak golnya Dan juga penalti ketiga Yang dia cetak tentunya Untuk musim ini Bersiap-siap Matius Patu Top score di BNL 1 Luar biasa ya Bagaimana powerful sekali Dia tidak melakukan gerak tipu Tapi melakukan tendangan Dengan powernya Dan ingin mengambil resiko Dan sulit memang Bagi penjaga uang Seperti yang kita lihat Bagaimana upaya Sudah dilakukan dengan sangat Dua keluar dia juga Baik sekali Adam Ales Adam Ales Goal Musim dimana dia bermain Dan juga goal pertama Yang terjadi di stadion Gelora Madura Ratu Pamelingen Mamekasa Dimana 0-1 Borneo unggul Atas dua rumah Madura United Sudah ditunggu oleh Matius Patu Tapi Andre Kudela Tidak akan kesalahan Lebar lagi kalian Lili-lili-lili-lili-lili-lili Kiripkan crossing Dan Uppan yang sangat baik Dan sangat terukur Dan kemunculan sihran juga Di antara dua pemain Juga sangat menarik Jadi tidak bisa terkawal Dan dengan sangat tajam Sekali menakukan Dia gawang Andri Tani Kita lihat Sangat keras Ke pojok Akhirnya Bagaimana sihran ya Yang sudah turun Dalam Dan ini baru Oh kita lihat Luyuknya berbahaya Oke itu jadi Goal Wah sangat baik Lili-lili-lili Dan kita lihat Bagaimana Kejelian Dari Terence Kudela Menyusup masuk Tanpa pengawanan Sontekan yang berkelas Menurutkan bagian Ditahan di melakukan Blok Kita lihat Inisiatif yang baik Oh Salah umpan Pemirsa berbahaya Bustos umpan Terobosan kali Ditindak offset Matius Matius Patu Goal Saya kira ya Memang ini tadi Kita baru bicara ya Resiko harus diambil Dan memang inilah Harga yang harus dibayar Persija ya Mereka semua naik Melakukan pertahanan tinggi Dan mereka melakukan kesalahan Dengan gampang sekali Patu Ini gol ke-16 Patu Tentu semakin menghidupkan Peluangnya juga bersih Ada Henro Siswanto Tadi mengarah Kali-kali Matius Patu Sempian David Salah umpan lagi Henro Siswanto Sebuah momen yang luar biasa Kita melihat Henro Tendangannya Wow Tendangan pesut Ini Mengarah Menusup Dan langsung Menukik di pojok Oh luar biasa Tendang Keluar dari tekanan Bordeaux Tidak offset Kali ini Matius Patu Matius Matius Patu Goal Pertahanan Iya memang tidak Offset bungkus Iya Tadi saya sudah mengatakan Bahwa pemain MPSIS terlalu sering Membiarkan bola Jatuh di belakang Garis pertahanan Dan pemain Burnnya bisa mendapatkannya Dan kali ini Didapatkan oleh Sang pencetak gol Yang sangat berbahaya Patu Matius Patu Yang sudah mencetak 16 gol Tidak sulit Bagi Patu Menaklukkan Adi Dari jatat Patu Ancang-ancang Dia sikat Goal Goal ketiga Ini dia Sulit bagi Adi Bolanya tinggi Keras Goal kedua Bagi Patu Di laga ini Sekaligus membuat Jumlah golnya Sekarang Hanya terpaut Satu dari David Fatur Rahman Kosong kali ini Jumlah pengejar bola Fajar bersiap Kirimkan semua upan Crossing Dan Oh Oh lolos lagi Ada Sihran Sihran Goal Mamungkus Dan bola Sebetulnya Sudah dalam posisi Harusnya bisa dihalau Tapi Sihran Masih bisa mengejar Masih bisa melewati Dua back Dan masih bisa mendorong Bola ke gawang Di menit terakhir Kita lihat Di menit terakhir Begitu mudah Begitu korak-koranda Pertahanan PSIS Tadi Irsan Masih dalam kepungan Berbahaya Bustos Adam Alis Oh Menghujang cepat Ke gawang Dari Adi Satrio Kita lihat Boom Itu dia Bungkus Tidak ada gangguan Bagi Adam Alis Membuat dia leluasa Oh berbahaya Kontrol Satu Borneo FC Kita lihat Bungkus Pestanya Pato Betul-betul Berpesta Pato Sentuhan Yang luar biasa Membuat dia Mampu leluasa Mengarahkan bola Kanan Yang coba ditampilkan Kali ini Muhammad Sihran Terlepas Sihran Muhammad Sihran Dan Matius Pato Satu sama Borneo FC Mampu Nyamakan Kedudukan Yang diawali Dari sebuah penetrasi Dari Muhammad Sihran Bola rebound Kali ini Bisa dimanfaatkan Oleh Matius Pato Dengan penempatan Dan pressing Bola yang sangat Manis Ke pojot Kanan Bawah Dari gawang PSS Leman Matius Pato Goal Goal Bravo Itu sepatu Walaupun memang Sangat sulit Untuk diantisipasi Oleh Hidup Tapi terlihat Ada ketenangan Ada teknik yang luar biasa Baga akan dilakukan Pano Kepada Pato Pato Goal Dia lakukan dengan Sangat-sangat akurat Kita lihat Goal yang luar biasa Goal yang berkualitas Membuat Pato Membawa Membawa Bonyo Unggul Dua Satu atas Bali Gugnete Kita lihat Panik Tendangan Khusus Opato Goal Pato Terjakan Bustos Goal Pumpan yang matang Begabana Seorang Adam Alice Memberikan Pumpan datar Kepada Bustos Yang diakhiri Dengan Bola Placing Dengan Kemampuan Kaki kiri Dia Bola Memutar Sehingga tidak Mampu Diantisipasi Atau ditangkap Oleh M Ridu Dan Fano Goal Fano Mencatatkan Namanya Di papan Skor Berlampingan Dengan Bustos Dan Pato Membuat Gol yang Begitu Indah Gol yang Sangat Brilian Menempatkan Bola Di sisi Pocot Atas Di sisi Sebelah Kanan Penjagalan Menteri Saputra Menorekan Hasil Lemanis Sudah Kirimkan Umpan Jonathan Bustos Menuris Julio Cesar Di menit Kedua Bagaimana Borneo FC Memulai Lagat Kandang Terakhir Mereka Dengan Manis Selamat Menjadi Milik Antara Dua Pemain Pato Ataupun Bustos Sudah Bersiap-siap Menatap Bola Yang akan Di sepak Berjarak Yang cukup Relatif Membah Akan Dilepaskan Oleh Pato Dia Suatu Free kick Yang cukup Cantik Menyalah Tentu Bolanya Melengkung Saja Kesudut Kanan Atas Gawang Hilmanja Ada Ketan Bebas Oh Kembali Borneo FC Mencetak Gol Yang jaraknya Relatif Memang Sangat Berbahaya Gol Kesemilan Bagi Stefano Lilipali Masih Borneo FC Kuasai Bola Kali ini Diego Michels Lepaskan Umpan Dari Sisi Kiri Pertahanan Bisa disondol Dengan Cukup Baik Kali ini Mateus Pat Kita catatkan Umpan Ini juga Cukup baik Dari Diego Michels Menyalah Tentunya Semakin Menegaskan Keunggulan Dari Borneo FC 4-1 Kali ini Kali ini Lepaskan 語 Kali ini